Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 24. Dan setelah keluar, Yesus terus berjalan dari bait suci, dan murid-muridnya menghampiri untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. Namun, Yesus berkata kepada mereka, Tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu, yang sama sekali tidak akan diruntuhkan. Dan sementara dia duduk di atas bukit zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, Katakanlah kepada kami, Bila manakah hal-hal ini akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan akhir jaman itu? Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, Perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu, Sebab, banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semua itu terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan pada waktu itu, banyak orang akan tersandung, dan mereka akan menghianati seorang terhadap yang lain, dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan karena kedurhakaan dilipat gandakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca, biarlah dia memahaminya. Maka biarlah mereka yang berada di Judea melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Namun, berdoalah, supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun hari sabat. Sebab, pada waktu itu, akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi, karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Maka, jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau di sini, janganlah kamu percaya. Sebab, Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan dimunculkan. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban, sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin, mereka yang terpilih. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat, ada di dalam kamar, janganlah percaya. Sebab, sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab, di mana saja ada bangkai, di sana burung nasar akan terkumpul. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap, dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu, tanda anak manusia akan tampak di langit. Dan kemudian, semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangka kalai yang membahana. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Dan pelajarilah perumpamaan tentang pohon arah. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah kamu. Ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat, di ambang pintu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu, sampai semua ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun, mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali bapakku saja. Dan, sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab, sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum airbah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai airbah itu datang dan menyelenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pada waktu itu, akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, dan yang satu dibiarkan. Dua orang perempuan sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat, dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang Tuhan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Lalu, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang Tuhannya angkat di atas para pelayannya, untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya? Berbahagialah hamba itu, yang ketika Tuhannya datang, ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Namun, jika hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuhanku menunda untuk datang. Dan dia mulai memukuli sesama hamba, dan makan serta minum bersama mereka yang mabuk. Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan, dan pada waktu yang tidak ia ketahui. Dan dia akan memisahkannya, dan akan menempatkan bagiannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Terima kasih telah menonton!